Hai Hai semua Assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin bikang mawar ini super cantik dijamir besrat bagus bersarang sempurna dan ini meskipun dimakan besoknya masih tetap lembut banget ya yang penasaran gimana aku bikinnya yuk Mari kita buat sama-sama yang pertama disini aku mau rebus ini ada 500 ml santan sedang kental ini aku mau rebus dulu hingga mendidih ya dan pastikan jangan sampai santannya ini pecah teman-teman ya kalau sudah mendidih seperti ini kemudiannya aku matikan apinya dan kita tunggu dulu hingga sedikit uap panasnya hilang ya atau turun ke hangat di wadah lain disini aku masukkan ini ada 150 gram tepung beras 150 gram gula pasir 100 gram tepung terigu protein sedang aku pakai merek segitiga biru seberapa sendok teh garam setengah bungkus agar-agar plain atau sekitar 3,5 gram ya ini aku dulu semuanya jadi satu sampai tercampur rata dan ini santannya sudah mulai hangat ini aku masukkan bertahap sedikit demi sedikit sambil aku aduk seperti ini ya jadi kita menuangkan santannya ini ini santannya sudah posisi hangat kita kita tuangkan sedikit demi sedikit sambil kita duduk seperti ini ya ini aku masukkan lagi kita masukkan sampai adonannya ini sedikit mengental ini aku tambahkan sedikit lagi ya dan ketika adonannya sudah mulai mengental seperti ini ini aku stop dulu untuk masukkan santannya kita kopel-kopel dulu seperti ini kita uleni dulu kurang lebih sekitar 10-15 menit tujuannya ini supaya kita memberikan serat yang bagus ya nanti untuk bigangnya jadi proses utamanya ada disini kita kopel-kopel sampai adonannya ini kalis kurang lebih sekitar 15 menitnya teman-teman ya lama-lama ini sudah mulai terlihat dia akan berserat ya kita kopel-kopel terus nanti lama-lama adonannya akan kalis sendiri ya oke seperti ini sudah 15 menit kemudian aku masukkan lagi santannya santannya kemudian ini aku aduk sambil kita sedikit mengkopel-kopel ya semakin kita banyak mengkopel-kopelnya maka nanti seratnya akan terbentuk bagus dan cantik ya teman-teman ya oke ini aku masukkan lagi sedikit demi sedikit sedikit sambil kita aduk-aduk dan kita kopel-kopel ya ini aku masukkan lagi ya teman-teman ya jadi proses bikin bikang yang berserat cantik yang terpenting ada disini ya cara pengadonannya harus sabar harus telatan di nanti supaya hasilnya itu bener-bener bagus berserat bagus ya oke ini sudah mulai ini sudah santan terakhir emang adonannya ini agak encer ya teman-teman ya ini aku aduk ini sudah selesai oke seperti ini kemudian ini mau aku istirahatkan dulu kurang lebih selama 30 menit ya setelah 30 menit kemudian aku buka hasilnya seperti ini dan ini aku bagi tiga bagian dan untuk yang paling banyak ini nanti aku beri warna putih ya untuk pemutih untuk yang putih ini aku beri seperempak sendok teh pemutih lalu ini aku larutkan dulu dengan sedikit air ini optional ya kalau nggak mau dipakai juga nggak apa-apa ini pemutih makanan ya teman-teman ya jadi aman untuk makanan emang untuk yang kedua ini ini satu aku beri warna kuning muda dan yang satunya lagi aku beri warna hijau muda kemudian aku campur dengan warna coklat ya untuk warnanya ini juga terserah teman-teman ya boleh diganti dengan warna yang lainnya oke ini sudah cukup kemudian ini aku sudah panaskan catakannya ya kita panaskan dulu dengan api sedangnya teman-teman ya kemudian kita tes kalau pakai air sudah bergelinding seperti butiran seperti ini ini tandanya sudah bener-bener panas dan siap untuk kita tuangkan yang pertama nih aku tuangkan warna hijau dulu dan kalau ketika dituangkan adonan itu tandanya harus cas gitu ya berarti sudah panas kemudian kita tunggu dulu sampai pinggir-pinggirannya ini mengering kemudian aku tuangkannya warna putih lalu ini kita tunggu lagi sampai pinggirannya ini mengering juga ini kita gunakan api sedang ya lalu kemudian kalau sudah kering aku tuangkan yang warna kuning ya kita tunggu lagi sampai semuanya terbentuk seratnya ya ini sudah terlihat teman-teman ya bergelembung seperti ini Wow cantik banget ini tandanya berhasil ya seratnya bagus banget ya itu bisa terlihat lubang-lubang yang disini kalau sudah semuanya terbentuk sudah kering kemudian ini aku taruh di kainnya sudah aku basah ya teman-teman ya ini ini sudah basah kainnya kita tunggu dulu sampai wap anasnya hilang kalau sudah hilang kemudian ini aku ambil cara mengambilnya dengan bantuan sendok seperti ini ya pelan-pelan saja teman-temannya dalam mengambilnya ini kita lakukan sampai selesai kemudian ini cara mencetaknya kita gunakan tutup botol kemudian kita rekakan Hai hasilnya seperti ini Wow cantik banget ya jadi kita gunakan tutup botol ya kemudian kita rekakan saja seperti ini Masya Allah seperti bunga matahari ya teman-temannya bisa makar sempurna seperti ini kita lakukan sampai selesai ya Oke teman-teman dan seperti ini hasilnya ini aku lihatkan dulu Wow mekar sempurna cantik kita lihat dulu seratnya gimana Wow ya bisa terlihat seratnya ini bener-bener bagus banget ya teman-teman ya berhasil dan cantik seperti ini dan ini meskipun didiamkan sampai besoknya ini masih tetap lembut banget ya enggak keras sama sekali teman-teman ya gimana teman-teman mudah banget kan bikinnya selamat mencoba Alhamdulillah jazakumlah khairoh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai